Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua Matematika Peminatan yang insya Allah kita masih di KD31 Persamaan Trigonometri dan kali ini kita akan bahas Persamaan Trigonometri Persamaan Trigonometri yang kedua itu bentuk skos dan bentuk tangan. Sebelumnya saya tanya dulu nih kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya insya Allah ya tetap diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar walaupun secara daring. Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menyelesaikan Persamaan Kwasinus yang kedua itu mampu menyelesaikan Persamaan Tangen. Jadi minggu lalu kita sudah belajar Sinus ya. Jadi ini kata kuncinya untuk yang kali ini kita adalah Persamaan Kos X sama dengan Kos Alpha Kos X sama dengan Kos Alpha itu bisa dirubah menjadi X sama dengan Alpha derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan Min Alpha derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian Tangen X sama dengan Tangen Alpha maka X itu sama dengan Alpha derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah mengingatkan kembali untuk Kos X sama dengan Kos Alpha di sini kan X sama dengan Alpha tambah K kali 360 derajat. Kita ingat kembali ke relasi sudut yang berada di kuadran. Yuk kita ingat kembali. Kemarin kan kita sudah ingat nih Kos itu positif di mana ya? Di kuadran 1 dan kuadran keempat ya. Berarti kan di sini kan Alpha. Kalau di sini ada suatu sudut Alpha maka yang di sini adalah sudutnya adalah minus Alpha karena bertolak belakang ya searah jarum jam. Kalau sudut kan yang arah positif dia berlawanan dengan arah jarum jam. Maka di sini kan Kos nilai positif, di sini juga nilai Kos bernilai positif. Makanya di sini kita ketemu persamaannya itu Alpha derajat sama min Alpha derajat sama di kelipatan K kali 360 derajat. Bisa ya? Baik. Nah untuk yang berikutnya adalah Tangen X sama dengan Tangen Alpha. Nah khusus untuk Tangen ini kan kalau Kos itu secara grafik fungsi di kelas 10 sudah belajar ya grafik fungsi kos itu kan kontinu terus ya. Dia akan berulang terus di berapa? Di 0 sampai 360 derajat. Dia akan berulang terus ya. Nah kalau untuk Tangen ini periodiknya itu adalah 180. ya periodiknya adalah 180, dia terjetah ya. Terjetah di sini. Ini kan grafik fungsi Tangen ya. Oke. Begini ya. Jadi Tangen ini dia periodiknya itu 180 derajat. Jadi itu aja yang perlu diingat. Oke. Dia cukup satu aja karena dia berada di kuadran 2 dan 3. Baik. Kita ambil ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari kos setengah X sama dengan kos 15 derajat. Kos setengah X sama dengan kos 15 derajat. Dengan X-nya berada di antara min 180 derajat sampai 180 derajat. Jadi ini menentukan sekali nanti. Interval ini menentukan sekali himpunan penyelesaian nilai yang memenuhi nilai X ini. Oke. Sama seperti kemarin kita substitusikan kerumus untuk mencari solusinya. Apa yang dilakukan? Yang pertama. Yuk. Setengah X sama dengan 15 derajat ditambahkan kali 360 derajat, Mem. Iya. Itu satu bagian. Bagiannya itu adalah setengah kos setengah X sama dengan kos 15 derajat. Maka dia bisa dirubah menjadi, ada dua kemungkinannya, setengah X sama dengan 15 derajat tambahkan kali 360 derajat. Atau setengah X ini min alpha, min 15 derajat ditambahkan kali 360 derajat. Bisa ya? Nah, untuk menyederhanakan lagi, ini kan bentuknya setengah nih. Setengah, setengah pecahan sulit. Maka kedua ruas kita kalikan berapa? Supaya tidak ada tanda-tanda setengah. Dua mem. Kalikan dua. Oke. Kita kalikan dua. Maka kita akan peroleh nilai X sama dengan 30 derajat. Ini kali dua setengah X kan jadi X ya. 15 derajat kali dua 30 derajat ditambah K kali 720 derajat. Nah, untuk cek berikutnya adalah tentukan nilai X-nya dengan mensubstitusi nilai K yang mungkin. Mensubstitusikan nilai K yang mungkin. Kita ambil dari yang nol ya. Dari yang kecil. Oke. Baik, di sini K sama dengan nol, maka diperoleh X-nya. Kalau K-nya nol, K-nya kan nol kali nol dikali 720, berarti hasilnya adalah nol ya. 30 derajat ditambah nol, hasilnya 30 derajat. Sampai di sini bisa ya. Oke, kita cek lagi. K sama dengan berapa? Nah, untuk yang di sini juga lakukan hal yang sama. K-nya sama dengan nol, maka kita akan peroleh nilainya X-nya sama dengan berapa? Min 30 derajat. Masih memenuhi K-min 30 derajat ini untuk himpunan penyelesaian persamaan yang di atas? Masih. Masih. Ya, karena interval tadi di antara min 180 sampai 180. Oke. Baik. Yang berikutnya kita coba, K sama dengan berapa? Satu ya. Kalau K sama dengan satu kita coba, bisa nggak? Melebihi ya. 720 ditambah 30, kan hasilnya 750 ya. Tidak memenuhi. Jadi, dia hanya memenuhi berapa di sini? Min 30 sama 3, 30. Oke. Bisa sampai di sini? Bisa, ma'am. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian cos X tambah 1 sama dengan 0. Di mana X-nya berada di antara 0 sampai 2V. Jadi, kata kuncinya juga dapat ya di sini ya. Interval perhatikan. Antara 0 sampai dengan 2V. Baik. Di sini kita dapati cos X tambah 1 sama dengan 0. Berarti dirubah dulu supaya memenuhi kepersamaan bentuk X sama dengan alpha tambah K kali 360. Nah, soalisi yang pertama, sama kita rubah dulu bentuknya ya. Yang kita rubah dulu bentuknya cos X sama dengan min 1. Benar ya. Cos X sama dengan cos 180. Min 1 itu, cos itu kan negatif di kuadran kedua sama kuadran ketiga. Nah, di min 1 itu tepat di berapa? Di 180 derajat. Ini 180 derajat. Nah, kita rubah saja lebih mudah ke dalam P. Di P itu kan sama dengan 180 derajat. Maka kita akan peroleh cos X sama dengan cos P. Bisa ya sampai di sini ya. Nah, bersamaan umum tadi kan kalau dia seperti ini. cos X sama dengan alpha tambah, sama dengan cos alpha. Maka kan kita bisa bentuk X sama dengan alpha tambah K kali 360 derajat. Nah, 360 derajat ini sama dengan berapa? 2 V. Jadi, ini kita rubah langsung ke dalam P biar lebih mudah. Baik. Ini perolehlah. X sama dengan V tambah K kali 2 V. Dan ini juga identik dengan siapa satu lagi? X sama dengan min alpha tambah K kali 360 derajat. Oke. Berarti ini kan dia hasilnya. Min X itu sama dengan X itu sama dengan min alpha. Karena tadi sudut alphanya adalah V. Maka di sini min P tambah K kali 2 V. Bisa ya sampai di sini? Baik. Kita masukin lagi. Nah, sama. Nah, cek K-nya. Untuk menentukan nilai X. Kita mulai dari K sama dengan 0. Maka kita dapat peroleh X sama dengan V tambah 0 kali 2 V. Maka ini 0 ya. V ditambah 0. Hasilnya X sama dengan V. Pertama. Yang kedua, K sama dengan 1. Maka X-nya K-nya 1. Berarti ini K-nya 1 kali 2 V. 2 V ya. 2 V tambah V sama dengan 3 V. Ini memenuhi atau tidak ya? Tidak. Tidak, Mem. Jadi dia tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia sudah lebih dari 2 V. Nah, lanjut. X sama dengan min V ditambah K kali 2 V. K sama dengan 0. Pada saat K-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan min V. Ini memenuhi atau tidak ya? Tidak memenuhi. Tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. K sama dengan 1. Maka X sama dengan V. Ini memenuhi atau tidak? Memenuhi ya. Sama dengan masih ada di antara 0 sampai 2 V. Maka impunan penyelesaiannya adalah siapa? V. Sampai di sini bisa? Bisa, Mem. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya ke persamaan, bentuk persamaan berikutnya. Tentukan impunan penyelesaian 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. X-nya itu berada di antara 0 sampai 360 derajat. Yuk, yuk, yuk. Gimana dulu nih pertama langkahnya? Ada yang bisa menjawab? Pertama diapai dulu ya bentuk persamaannya. 2 cos X sama dengan 1, Mem. Iya, 2 cos X sama dengan 1. Lanjut, setelanjutnya. Cos X sama dengan setengah, Mem. Iya, cos X sama dengan setengah. Cos setengah itu sama dengan berapa? 60 derajat ya. 60 derajat. Berarti cos X sama dengan setengah. Berarti cos X sama dengan cos 60 derajat. Substitusikan ke dalam rumus. Ya, mudah ya. 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Pada saat K-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilainya. Pada saat K-nya 0, X-nya sama dengan 60 derajat. Nah, pada saat X-nya sama dengan min 60 derajat, tambah K kali 360 derajat, K-nya sama dengan 0, maka X-nya min 60 derajat. Ini K-nya 1 bisa masuk nggak ya? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Kayaknya 1 pada saat misalnya di sini K-nya sama dengan 1. Enggak, Mem. Maka, oh tidak ya. Karena ini sudah lebih. Dan 420 derajat. Maka ini tidak masuk. Makanya nggak saya buat. Oke. Nah, yang di sini baru bisa ya. Karena dia min 60 ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 300 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya. Min 60 ini penyelesaian tidak? Tidak. Tidak, Mem. Ini bukan penyelesaiannya. Ini bukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat sampai 300 derajat. Oke. Bisa? Bisa, Mem. Bisa. Alhamdulillah. Ini yang untuk kos ya. Kita lanjut ke tangan. Jadi, intinya sama, nak. Mengubah bentuk persamaan trigonometri tersebut ke dalam bentuk rumus persamaan trigonometrinya. Dalam X sama dengan, kalau untuk kos, alpha tambah K kali 360 derajat. Kalau untuk tangan tadi apa? Alpha tambah K kali 180 derajat. Kalau Sin masih ingat nggak Sin apa kemarin? A tambah K kali 360 derajat sama X sama dengan 180 derajat dikurang A tambah K kali 360 derajat, Mem. Iya, benar aja ini. Itu dia ya. Jadi, diingat itu ya. Jadi, itu aja sih. Cuma nanti untuk yang di berikutnya kita akan lebih ke pengolahan bentuk tangan sama Sin kosnya ya. Oke, ini sederhananya dulu. Paham dulu. Nah, ini sama ya. Seperti tadi. X tangan X tambah 23 derajat sama dengan tangan 135 derajat. Nah, interval selalu diperhatikan. Ya, karena interval ini menentukan himpunannya masuk ke penyelesaian atau tidak. Ya, baik. Nah, solusi sama tadi. Berarti di sini sudah ada tangan X tambah 23 derajat sama 135. Ini adalah dalam bentuk X-nya ya. Yang di sini alfanya. Gitu ya. Begitu, baik. Jadi, ini dirubah X itu sama dengan, kita ubah tadi ya. X tambah 23 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini supaya lebih mudah kita sederhanakan. Ya, sederhanakan. Pindah ya. X sama dengan 135 kurang 23 derajat. Maka hasilnya adalah 112 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi, menunggalkan variable X agar mudah kamu mencari penyelesaiannya. Ya. Oke, kata kuncinya di situ. Baik, sekarang kita coba. Ketama dengan 0, berarti 112 derajat. Masih memenuhi ya. Baik, kemudian ada lagi K-nya sama dengan 1? Pada saat yang sama dengan 1 tidak lagi. Karena sudah lebih dari 180 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya hanya ini. Bisa ya? Sip. Mungkin enggak ada himpunan penyelesaian yang kosong? Tidak ada sama sekali. Mungkin, ma'am. Mungkin. Kalau dia tidak memenuhi interval itu, maka dia akan terjadi himpunan kosong. Minggu lalu ada contohnya yang sudah saya beri ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Untukkan himpunan penyelesaian akar 3 tangen X sama dengan 1. Ini solusinya. Terubah ke mana ya ini? Tangen X sama dengan berapa? 1 per akar 3, ma'am. 1 per akar 3 itu kalau dirasionalkan berapa ya? Ada yang bisa merasionalkan? 1 per 3 akar 3, ma'am. 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3 itu adalah tangen berapa derajat ya? 30, ma'am. 30 derajat, ma'am. Kita buka ya. Berarti tangen X sama dengan 1 per akar 3. Jadi yang sudah istimewa jangan dilupakannya. Tangen X sama dengan 1 per 3 akar 3. Setelah dirasionalkan. Ternilai dengan tangen 30 derajat. Nah ini hati-hati interval dalam siapa? Dalam pi radian. Dalam radian. Maka dirubahlah ke dalam radian supaya lebih mudah. Atau boleh kamu buat dulu derajat dulu. Terakhirnya dirubah ke radian juga boleh. Tidak masalah. Jadi tentukan aja nilainya. Sesuaikan aja dengan intervalnya. Baik tangen X sama dengan tangen pi per 6. Maka X itu sama dengan berapa? Pi per 6 ditambah K kali 180 derajat. Nah ini 180 derajat nih ya. Ini kan 180 derajat ya. Oke. Tambah K kali 180 derajat. Maka dari sini kita dapati pada saat K nya sama dengan 0. X nya sama dengan berapa? Pi per 6. Oke. Bisa ya? Ya lanjut. Ketika K nya sama dengan 1. Maka X nya sama dengan K nya 1. Berarti kan ini hasil dari siapa ini? Tadi Pi per 6. Pi per 6 ditambah siapa? K Pi. Berarti ditambah Pi ya. Ditambah Pi. Pi. Ini kan sama dengan 6 per 6 ya. Maka hasilnya adalah 7 per 6 Pi. Bisa ya? Sampai di sini. Kemudian pada saat K nya sama dengan 2. Pada saat K sama dengan 2. Maka kan ini sama dengan Pi per 6 ditambah 2 Pi. Seperti itu. 2 Pi itu kan senilai dengan berapa? 12 per 6 Pi. Benar ya? Sama kan penyebutnya. Maka 12 tambah 1. Hasilnya adalah 13 Pi per 6. Oke. 13 Pi. Kemudian pada saat K nya sama dengan. Nah ini kamu bisa buat gini nih. Pi per 6 ditambah 3 Pi. Perhatikan ini 3 Pi. Batas sampai mana? Lebih kecil dari 3? 3 Pi. Memenuhi atau tidak ini 19 Pi per 6? Tidak, Ma'am. Tidak. Jadi boleh ya. Boleh ini saya buat nilainya. Tapi ketika kamu menyelesaikan tidak perlu sampai di sini. Tidak masalah. Cukup ya. Karena kan udah mudah ya Pi per 6 tambah 3 Pi. 3 Pi sedangkan nilainya lebih kecil dari 3 Pi. Maka yang ini tidak memenuhi. Nilai ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi itu adalah. Himpunannya adalah Pi per 6. 7 Pi per 6. Dan 13 Pi per 6. Itulah himpunan penyelesaiannya. Oke sampai di sini paham? Paham. Paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian tangen 3X dikurang 45 derajat sama dengan akar 3. Dirubah dulu akar 3-nya. Jadi tangen berapa, nak? 60, Mem. 60, Mem. Tangan 60 derajat. Dan lihat kembali intervalnya. Interval berada di antara 0 sampai 300 derajat. Itu juga akan mempengaruhi ya. Berarti tadi sudah dirubah tangen 3X kurang 45 derajat sama dengan akar 3. Maka tangen 3X kurang 45 derajat sama dengan tangen 60. Nah kita ubah ya ke dalam bentuk rumus tangen. Berarti nih, ini udah ke X-nya, ini alfanya. Maka kita dapati X sama dengan 60 derajat tambahkan kali 60 derajat. Nah ini dipindah ya, Pak Pimanya ke ruas sebelah kanan. Maka 3X sama dengan 105 tambahkan kali 180 derajat. Seperti biasa, diapai dulu nih bentuk ini supaya lebih mudah menyelesaikannya. Bagi 3, Mem. Diapai. Di bagi 3. Ya, berapa hasilnya kalau bagi 3? Sudah langsung keluar ya. X sama dengan 35 derajat tambah K dikali 60 derajat. 180 kurang 60. Begitu ya. Oke. Nah ya. Sekarang kita mulai dari K sama dengan 0. K 0, maka X-nya sama dengan berapa? 35 derajat. K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan berapa? 65 derajat. K-2. 155 derajat. Pas ya. 3. Pas. 215 derajat. Pas ya. 4. Berapa? 275. Pas ya. K-5. Masuk nggak K-5? K-5 berarti 300 tambah ya. K-5. Berarti K-5 tidak masuk lagi ya. Sudah lebih dari 300. Maka dari sini kita dapati himpunan penyelesaiannya adalah berapa aja nih? Banyak ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 35 derajat, 95 derajat, 155 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Jadi intinya kita tinggal memasukkan ke rumus umum bentuk persamaannya saja. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Paham, Mem. Jadi, saya ingatkan kembali, tugas diskologi jangan ditunda-tunda. Kalau dia dikerjakan per hari dan per bidang studi, saya rasa tidak memberatkan kamu. Karena itu adalah rangkuman nilai kamu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.